Selanjutnya gini Romo, tadi Romo bicara tentang samboisme dan lain sebagainya Ini banyak yang memprediksi bakal terjadi gempa bumi politik yang besar-besaran di republik ini Tsunami politik yang besar, muncul biorka sekarang Romo, kemarin habis sambo dan lain sebagainya Spekulasi pertebaran di mana-mana, bagaimana panjenengan melihat hal ini Jadi begini mas, ada rumus, semakin besar aib, maka akan semakin besar pula biaya politik untuk menutupinya Orang kalau sudah dalam posisi yang tinggi mas, orang kalau sudah memiliki kekuasaan yang besar Entah itu legal maupun ilegal, saya ulangi, entah itu kekuasaan ilegal maupun kekuasaan legal Ketika melakukan suatu kejahatan, kebobrokan dan itu akan terbungat Pasti segalanya akan dilakukan dengan kekuatan yang besar pula Maka ibaratnya begini, ketimbang mati malu, mending mati bersama hancur-hancuran kan begitu Nah ini yang harus diwaspadai sebenarnya, ya kan Dengan berbagai cerita yang di media itu kan Terus kemudian dari para pejabat politisi juga sudah mulai digoyang dengan adanya hacker dan lain Ya itu kalau saya melihat ya inilah semua itu memang ada upaya seperti itu ya Yang namanya TGTB Tapi dalam konotasi yang negatif Ya Nek mati si ji ya us patenikabe Dalam konotasi negatif Dalam konotasi negatif Ya jadi saya melihat ada gelagat seperti itu daripada malu ditanggung sendiri ya sudah Malu bareng-bareng sekalian daripada hancur sendiri Atau daripada hancur satu gerbong, satu kelompok, ya sudah hancurin semua sekalian Itu secara psikologi politik maupun dalam sisi lingkung politik itu masuk sekali seperti itu Dan ini butuh kos besar ya Itu jelas butuh kos besar Nah kalau kos itu tidak masalah Kan tinggal menggerakkan person saja kan Sekarang gini mas Untuk membakar kota Jakarta itu tidak perlu 5 miliar Percaya kan Kayak peristiwa perista tahun 78 dan 98 Ada peristiwa malari Ada peristiwa tahun 78 Ada 98 Itu tidak perlu banyak-banyak Tidak usah perlu 50M Tidak perlu 5M saja Sudah bisa kok ngebakar itu Maka ini sangat rawan Kalau tidak ada komitmen bersama untuk menjaga integrasi Ya repot Ya kan Maka ini memang harus ada suatu kesadaran dari masyarakat untuk membaca Gelagat politik itu arahnya ke mana Tapi mas Saya ada Suatu Yakinan Bahwa Kekuatan leluhur tidak akan membiarkan Tidak akan membiarkan negeri ini Hancur dengan konyol Hanya oleh ulah para pecundang Oleh para pengecut Tidak akan membiarkan Dan kalau leluhur sudah Turun tangan Tidak usah hitungan Sepekan Sehari dua hari saja digulung cepat kok Saya Tinggal begini saja Saya mengajak pada seluruh-selur semua Yang masih menyadari bahwa Kita masih butuh NKRI Yang ayam-ayam tentrem Mari Gunakan setiap kesempatan ketika kita doa Kita ritual ya sudah Kita suun kepada Para Supernatural power Kepada supernatural Yaitu adalah semua Simpul-simpul Kekuatan spiritual Yang ada di Nusantara ini Kalau yang percaya Kedewatan Bisa Mulai dari sana Yang percaya leluhur Saja dari sana Kalau yang langsung Untuk Tuhan sentris Ya mau langsung berdoa Untuk pada Tuhan Gitu saja Gitu Tapi intinya Kita sama-sama Punya komitmen Kesadaran Untuk menjaga Pasti yang namanya Kekuatan spiritual Nusantara itu Akan memberikan respon Akan menjawab Dengan sebaik Sebaiknya Apa yang kita minta itu Dan saya gunakan Setiap saat Mohon Para leluhur Untuk kersol Nyari Rani Biambak Untuk turun tangan Langsung Mengatasi Semua Candi Allah Semua Belumul curah Yang akan Menghancurkan NKMI ini Baik itu Dari luar negeri Maupun Dari dalam negeri Yang kenyataannya Tidak kalah sadis Dibanding Kekuatan dari luar Kekuatan dari luar